Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas kelanjutan video yang kemarin, yaitu Manga Crow 02 Part 8, seperti apa keseruannya? Yuk sebelum kita mulai ke pembahasannya, seperti biasanya, Bang Ali minta untuk like videonya, lalu subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Scene pertama diawali, Genji dan Chuta, sedang mengobrol, mengenai rencana Genji, yang berniat untuk menaklukkan Suzuran. Waktu kejadian Genji melawan Kuga di part sebelumnya, Genji menyadari, bahwa Genji perlu sedikit latihan, sebelum ia menang tang duel rindaman lagi. Sedangkan Chuta hanya bisa bingung dengan perkataan Genji. Genji pun mempertegas perkataannya, dia ingin sekali, menang tang orang-orang kuat di kota Toa Rusi, jika Genji berhasil mengalahkan mereka, baru Genji akan kembali menang tang duel rindaman. Akhirnya Chuta pun paham akan maksud Genji, karena Genji menanyakan daftar orang-orang kuat kepada Kuga, dengan tujuan, dia ingin menguji kemampuannya, melawan orang-orang kuat di kota Toa Rusi sebagai latihan, sebelum ia kembali ke sekolah Suzuran dan berduel kembali dengan rindaman. Genji pun bersemangat, ia ingin mencari dan bertemu orang-orang kuat di kota Toa Rusi, lalu mengalahkan mereka dan diakui sebagai orang terkuat. Chuta pun paham akan maksud Genji, dan Chuta pun heran kepada Genji, karena target pertama Genji, adalah sekolah Takiya. Scene pun diperlihatkan, Genji dan Chuta, sedang dikerumuni oleh siswa-siswa dari SMA Takiya. Kalau kita baca scene ini, ternyata sekolah Takiya juga sering bentrok dengan Suzuran, namun seperti yang kita ketahui, hanya Suzuranlah sekolah yang tak pernah terkalahkan di kota Toa Rusi. Terlihat siswa-siswa dari SMA Takiya, merespon kehadiran Genji dan Chuta, dengan sambutan caci maki kepada mereka. Genji dan Chuta datang ke sekolah Takiya hanya berdua saja, yang bertujuan mencari orang terkuat di SMA Takiya. Saat Genji berteriak mencari orang terkuat di SMA Takiya, sebuah kursi pun melayang ke arah Genji. Namun Genji dapat menghindarinya dengan mudah. Lalu tiba-tiba, seseorang pun datang dan berkata, jangan berisik, akulah yang kau cari. Genji pun menatap orang itu, dan bertanya, jadi kau orang terkuat di sekolah ini. Dia yang sering dikenal namanya dengan sebutan Mitsu, dia adalah orang terkuat di SMA Takiya. Mitsu pun menjawab dengan tatapan tajamnya, kalau emang iya emang kenapa. Genji dan Chuta pun sedikit kaget, akan kehadiran Mitsu di depan mereka, yang berbadan tinggi besar. Chuta pun memperingati Genji, bahwa dialah pemimpin sekolah Takiya. Genji pun dengan penuh semangat, ia ingin menyicipi, seberapa kuat bogem si Mitsu ini. Sin pun berpindah, ke atap sekolah Suzuran, terlihat Tokaji dan Sri Zawa sedang berbincang. Tokaji sedang membicarakan tentang GPS, terutama Genji yang akhir-akhir ini gak masuk sekolah, ditambah Izaki dan Genji sedang berselisih paham. Yang intinya, kondisi fraksi GPS, yang dipimpin oleh Genji, sekarang sedang dalam kondisi melemah. Tokaji pun merencanakan, bahwa saatnya untuk sekarang, fraksi Sri Zawa Army, untuk membalas kekalahan sebelumnya. Namun Sri Zawa, menolaknya mentah-mentah, karena Sri Zawa, sudah tak tertarik lagi, untuk berada di posisi puncak orang terkuat Suzuran. Namun Tokaji mencoba merayu lagi Sri Zawa, bahwa kondisi saat ini, sangat menguntungkan bagi Sri Zawa Army untuk merebut kembali, tahta tertinggi fraksi terkuat Suzuran, selagi GPS, melemah. Namun Sri Zawa pun mempertegas perkataannya kepada Tokaji, untuk tidak menggunakan cara kotor lagi, hanya untuk meraih puncak Suzuran. Sri Zawa pun terlihat penasaran kepada Genji, apa yang sedang dilakukan Genji, sampai-sampai dia tak masuk sekolah. Sin pun berpindah kepada Genji dan Chuta, sedang makan di suatu tempat. Mungkin jika teman-teman bertanya, kenapa Genji dan Chuta, tidak babak belur sedikit pun, setelah mereka berbuat onar sebelumnya, di sekolah Takya, mungkin Bang Ali akan bahas, di part selanjutnya, agar teman-teman penasaran, hehehe. Chuta pun membicarakan ambisi Genji, mengenai latihannya, dengan cara menangtang orang-orang terkuat di kota Toa Rusi, Chuta pun memberi saran kepada Genji, bahwa Genji sebelum bertindak, sebaiknya dia harus memahami situasinya terlebih dahulu. Genji pun menyadarinya, bahwa tindakan dia pergi ke sekolah Takya sebelumnya, yang hanya berdua dengan Chuta, bagi Genji, itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Chuta pun mencoba memberi tahu Genji, mengenai, situasi sekolah-sekolah kuat, yang ada di Toa Rusi. Nama pertama yang disebut oleh Chuta, adalah sekolah Akademi Housen. Chuta pun mempertegas, karena adanya perjanjian damai antara sekolah mereka, jadi Suzuran dan Housen sudah sepakat, untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Selanjutnya, Chuta pun menyebutkan sekolah Nanamori dan Sukamoto, di sekolah itu juga, terdapat orang-orang kuat di dalamnya. Selain ketiga sekolah tadi, masih ada sekolah Kurosaki dan SMA Takya. SMA Takya, dipimpin oleh Mitsu, orang yang sebelumnya bertemu dengan Genji dan Chuta. Dan yang terakhir, Chuta pun menyebut sekolah Kawada, yang artinya, ada enam sekolah di Toa Rusi, yang cukup berpengaruh dan dihuni orang-orang kuatnya juga. Namun kocaknya Genji, Genji baru menyadari, bahwa mayonesnya telah habis, karena Chuta pakai untuk menggambar situasi yang akan menjadi target mereka. Sambil makan, Genji pun mengatur strategi untuk melawan ke enam sekolah tersebut, kecuali sekolah Kawada, yang di dalamnya ada Kuga, bagi Genji, urusan dengan Kawada sudah selesai. Sin pun berpindah tepatnya di sekolah Kawada. Terlihat Kuga sedang melamun, sambil membayangkan pertarungannya dengan Genji sebelumnya. Namun tiba-tiba, seseorang pun memanggil Kuga, yang ternyata, mereka adalah Ebihara dan temannya, Ebihara ini, adalah yang akan memimpin sekolah Kawada, namun tetap, bagi sekolah Kawada, Kugalah orang yang terkuat, yang menjadi penghalang juga bagi Ebihara, untuk menguasai sekolah Kawada seutuhnya. Bang Ali akan jelaskan ya, agar dapat sobat pahami dengan mudah. Kalau Ebihara ini, adalah sosok yang ingin jadi pemimpin di sekolah Kawada. Sedangkan Kuga, dia sosok lone wolf orang terkuat di Kawada, namun tak mau jadi pemimpin di sekolahnya. Berlanjut kepada cerita, Kuga pun kaget, akan kehadiran Ebihara dan temannya, sebab, sebelumnya mereka tak pernah akrab. Ebihara pun menjelaskan, bahwa siswa kelas 1 dan 2 Kawada, sudah dihajar oleh sekolah Takiyah. Kuga pun kaget mendengar kabar itu. Pihak Kawada dan Takiyah pun sudah sepakat, bahwa mereka akan melakukan pertarungan 3 vs 3, orang terkuat masing-masing sekolahnya, sebelum pertarungan mereka memuncak, menjadi peperangan antara sekolah mereka. Kuga pun paham, kedatangan Ebihara dan temannya cuma mereka berdua, Kuga paham, kalau Ebihara mengajak Kuga sebagai orang ketiga, perwakilan Kawada, untuk melawan sekolah Takiyah. Kuga pun menanyakan, siapa orang yang akan melawan Mitsu, orang terkuat sekolah Takiyah. Teman dari Ebihara pun menjawab, biarkan Ebihara saja yang akan menjadi lawan Mitsu nantinya. Kuga pun menyetujui kesepakatan mereka, namun dengan satu syarat, yaitu, Kuga yang ingin melawan Mitsu. Ebihara pun sudah menduganya, kalau Kuga akan berbicara seperti itu, dan Ebihara pun menyetujuinya. Kuga pun terlihat senang, karena seperti yang Kuga harapkan, bahwa Kuga juga hanya ingin melawan orang-orang kuat saja. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, mungkin Bang Ali akan bahas di part selanjutnya. Sebelum video ini berakhir, agar sobat tidak ketinggalan video terbaru lainnya, dari Bang Ali, sobat cukup like videonya, lalu subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Mungkin cukup sekian dari Bang Ali, yang dapat Bang Ali sampaikan, Bang Ali ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.